Chapter 786 adegan itu muncul kembali. Kekuatan fisik anak ini tidak biasa, tapi Ahimya dia tidak punya kemampuan untuk melawan di hadapanku. Melihat bagaimana dia baru saja tergelincir dari tebing, jelas dia terluka cukup parah oleh seranganku. Dan darah segar yang keluar dari mulutnya sudah membawa aroma kematian, sepertinya dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kita siap berdiri tidak jauh, menganalisis kondisi tubuh Stefan Jiang melalui indera dan pengamatannya. Dengan mulut penuh darah, wajah pucat Stefan Jiang terbaring di tanah, mencoba untuk bangkit tapi tidak bisa menggunakan kekuatan apapun. Kamu penyihir tua, petarung di alam pembangunan fondasi Mengganggu Ku, seorang junior di tahap alam pengumpulan Ki. Sungguh tidak tahu malu. Stefan Jiang yang acak-acakan mengumpat dengan susah payah. Kamu adalah sampah yang hanya tahu cara menyelinap menyerang secara licik. Kamu tidak punya hak untuk berkata seperti itu padaku. Kito sia mengertakkan gigi dengan kesal. Saat dia hendak berjalan menuju Stefan Jiang, dia mengambil satu langkah ke depan dan kemudian mundur. Dengan pelajaran dari serangan dan rencana sebelumnya, Kito sia sekarang sangat takut pada Stefan Jiang. Menghadapi seseorang yang licik seperti setan seperti kamu, aku harus memastikan bahwa kamu tidak lagi menjadi ancaman. Kito sia meraih lima helai daun yang tersebar di tanah, kemudian mengalirkan Ki ke dalamnya, melemparkan daun-daun itu ke arah dantian dan otot-otot tangan dan kaki Stefan Jiang. Ahi. Saat dedaunan itu mengenai tubuh Stefan Jiang, pria itu langsung berteriak dan berguling ke belakang. Stefan Jiang tidak berusaha menghindari dedaunan, tetapi terhempas oleh kekuatan mengerikan di dedaunan. Pada level Grandmaster Agung, seseorang sudah dapat memetik daun dan membunuh orang, serta memelintir daun untuk melukai orang. Pada level dasar, menggunakan daun sebagai senjata sudah dapat mernisahkan emas, memotong batu giyok, dan menghancurkan baja. Kito sia khawatir kekuatannya tidak dapat menghancurkan Stefan Jiang sepenuhnya, jadi dia menggunakan dedaunan sebagai media untuk menyerang tangan, kaki, dan dantian Stefan Jiang. Tentu saja, ini adalah akibat dari ketidakinginan Kito sia untuk membunuh Stefan Jiang secara langsung, jika tidak, Kito sia akan memiliki banyak cara untuk membunuh Stefan Jiang dari udara. Sekarang Kito sia sama sekali tidak ingin membunuh Stefan Jiang, jika tidak akan terlalu mudah bagi anak ini. Penyihir tua, kamu sangat kejam, kamu benar-benar menghancurkan dantian dan memotong anggota tubuhku. Stefan Jiang terbaring di tanah, wajahnya pucat, matanya penuh keputus asaan dan kemarahan, dan dia hanya bisa mengutuk. Kamu hanya bisa menggunakan kata-katamu sekarang. Aku akan segera memberitahumu bagaimana rasanya menjalani hidup yang lebih buruk daripada kematian. Kito sia masih sangat berhati-hati, mengamati tangan, kaki, dan kondisi fisik Stefan Jiang. Karena Stefan Jiang terduduk di tanah, kedua lengannya tertekan di bawahnya, sulit untuk melihatnya dengan jelas, tetapi kaki kanan Stefan Jiang yang telah kehilangan sepatu terlihat jelas tendon di tumitnya sudah putus. Berdarah dan berantakan. Dasar bocah, aku tidak menyangka kamu begitu kuat dan memiliki kaki yang bagus. Melihat adegan ini, Kito sia merasa sangat lega dan bercanda. Sayang sekali mulai sekarang, itu bukan lagi milikmu. Begitu dia selesai berbicara, Kito sia mengertakkan gigi dan berjalan menuju Stefan Jiang dengan kebencian dan amarah di wajahnya. Sekarang kaki Stefan Jiang sudah berhasil dilumpuhkan, dan Tian miliknya juga pasti sudah hancur, sehingga tidak ada ancaman lagi. Selain itu, Kito sia sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Bahkan jika tubuh Stefan Jiang terbuat dari baja, dia tidak akan mampu menahan serangan yang dilakukan oleh petarung di alam pembangunan fondasi dengan menggunakan media. Nenek sihir tua, jika kamu punya nyali, bunuh aku saja, aku bahkan tidak pantas menjadi seorang pria jika aku menjerit hanya dengan kedipan mata. Melihat Kito sia mendekat, Stefan Jiang mengaum dengan mata merah. Tidak mudah bagimu untuk mati semudah itu. Kito sia tersenyum dingin, mengertakkan gigi dan berkata, kamu bajingan yang telah membunuh adikku, bagaimana aku bisa membiarkanmu mati begitu? Saja. Aku akan membiarkanmu merasakan semua rasa sakit dan penderitaan di dunia, dan kemudian memenggal kepalamu dengan imbalan hadiah ratusan miliar. Kito sia sudah sangat membenci Stefan Jiang. Seorang petarung yang sangat kuat di alam pembangunan fondasi hampir terbunuh oleh serangan diam-diam milik Stefan Jiang, seekor semut dalam tahap alam pengumpulan ki ini sudah merupakan rasa malu dan hina yang sangat besar baginya. Selain itu, Stefan Jiang juga membunuh saudara kembar Kito sia, merusak keuntungan saudara perempuan mereka dalam menghemat waktu kultivasi jauh lebih banyak daripada yang lain dan sistem curang dua lawan satu. Untuk menyelamatkan nyawanya, Kito sia menggunakan semua harta penyelamat nyawa yang telah dia kumpulkan selama bertahun-tahun, semuanya adalah barang-barang yang jarang ditemukan. Meskipun berhasil menyelamatkan hidupnya, dengan cedera tubuhnya saat ini butuh bertahun-tahun untuk pulih sepenuhnya, hal ini benar-benar sangat menyiksanya. Orang yang tidak pernah mengalami sendiri sulit untuk memahami seberapa menyiksa kesulitan yang dihadapi. Semua hal ini membuat Kito sia merasa bahwa membunuh Stefan Jiang secara langsung akan sulit menghilangkan kebencian di hatinya. Jika kepala Stefan Jiang tidak bernilai banyak uang, Kito sia pasti siap menjaga Stefan Jiang tetap hidup dan menyiksanya seumur hidupnya. Kamu boleh terus mengumpat sepuasnya, aku akan meninggalkan tempat yang penuh kontroversi ini terlebih dahulu, dan kemudian akan membuatmu menderita dengan perlahan. Kito sia masih sangat berhati-hati dan tidak repot-repot memperhatikan kutukan dan raungan Stefan Jiang. Dia memegangi lengan Stefan Jiang dan melarikan diri dengan cepat, bersiap mencari tempat yang aman untuk menjaga Stefan Jiang. Harus kuakui, tubuhmu jelas merupakan tubuh paling sempurna di antara pria yang pernah ku temui. Oleh karena itu, sebelum aku membunuhmu, aku harus meremukkan panggulmu terlebih dahulu dan memotong sumber kehidupanmu. Setelah memegang Stefan Jiang di bawah lengannya, Kito sia, yang sedang berlari dengan cepat, merasakan suhu tubuh Stefan Jiang dan otot-ototnya yang meledak mulai bergerak lagi, dan menggunakan tangan kirinya yang bebas untuk meraih bagian bawah Stefan Jiang, untungnya, aku tidak menghancurkanmu. Anggota tubuhmu ini, benda ini pasti akan membuatku menikmatinya. Tepat ketika Kito sia sedang memikirkan cara menyiksa Stefan Jiang dan menikmati tubuhnya. Cahaya keemasan cemerlang tiba-tiba menyala, dan belati emas menembus tubuh Kito sia dengan cepat dan akurat dari tulang rusuk di bawah lengannya. Saat pedang emas memasuki tubuh, energi pedang agung meledak di tubuh Kito sia, membuat suara tajam seperti kacang yang meledak. Pada saat yang sama, sebuah kalimat yang terdengar familiar terdengar, penyihir tua, bahkan kamu pun ingin membunuhku, kamu tidak akan memiliki kesempatan itu di kehidupan selanjutnya. Ak. Dihadapkan dengan pemandangan yang sangat dikenal ini, Kito sia berteriak mengerikan, tubuhnya yang sedang berlari tidak terkontrol jatuh ke tanah, berguling-guling di salju dan meninggalkan jejak darah merah di sepanjang jalannya, sementara Stefan Jiang yang sebelumnya ia genggam sudah lenyap. Setelah memperbaiki posisi tubuhnya, sambil menutupi luka parah di rusuk kirinya yang memancarkan darah seperti mata air, Kito sia tak terkendali memuntahkan darah, matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan dan kebingungan. Beberapa menit yang lalu, adegan yang sama, posisi luka yang sama, Kito sia mengalami serangan menyelinap yang sama persis seperti saat ini, dan sekarang adegan tersebut terjadi lagi, kedua kalinya, adegan itu muncul kembali. Terakhir kali, nyawa Kito sia terselamatkan karena saudara perempuannya yang telah mempertaruhkan nyawanya untuk melindunginya, namun dia masih terluka parah. Kali ini, tanpa perlindungan penyelamat nyawa dari saudara perempuannya, dan juga tanpa harta penyelamat nyawa yang dia gunakan sebelumnya, Kito sia tidak bisa lagi menekan lukanya seperti terakhir kali. Kito sia mengangkat kepalanya dengan susah payah dan menatap Stefan Jiang, yang sedang memegang pedang di satu tangan dan berdiri 10 meter jauhnya dengan senyuman di wajahnya. Chapter 787 Bagaimana Cara Melakukannya Pedang yang hebat, ide yang licik, huh! Menghadap ke arah Stefan Jiang, Kito sia ingin mengutuk, tetapi akhirnya tidak bisa menahan diri untuk mengeluarkan pujian. Kembali diserang oleh Stefan Jiang, Kito sia merasakan jiwanya yang seakan-akan menghilang, dan alasan Stefan Jiang bisa melukai jiwanya adalah karena pedang di tangannya. Kito sia tidak dapat memahaminya sebelumnya. Kakak perempuannya sudah menjadi orang yang kuat di alam pembangunan fondasi, dan ranah jiwanya jauh lebih tinggi daripada Stefan Jiang. Bahkan jika Stefan Jiang tahu cara menyerang jiwa, dia seharusnya tidak melakukannya bagaimana bisa dia mampu menghancurkan kakaknya dengan mudah. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa Stefan Jiang tidak hanya tahu cara menyerang jiwa, tetapi juga memiliki senjata yang dapat menyebabkan kerusakan pada jiwa. Meskipun sebelumnya Kito sia terus memikirkan bagaimana cara menghadapi Stefan Jiang, dia sebenarnya ingin menemukan pedang emas itu darinya sebelum menghadapi Stefan Jiang, tetapi karena terburu-buru untuk pergi, dia tidak memperhatikannya, dan akibatnya. Namun, Kito sia lebih mengagumi kelicikan Stefan Jiang. Pemahaman Stefan Jiang tentang sifat manusia jauh lebih menakutkan daripada senjata di tangannya dan keterampilannya yang tidak berharga. Jika serangan diam-diam pertama Stefan Jiang yang berhasil adalah sebuah kebetulan, maka serangan kedua ini pasti merupakan hasil dari perencanaan dan pengelolaan langkah demi langkahnya. Kemampuanku tidak bagus dan kekuatanku biasa saja. Hanya karena kamu seorang petarung di alam pembangunan fondas yang begitu lemah saja. Stefan Jiang mengayunkan pedang yucang di tangannya dan berkata sambil tersenyum, jika kamu tidak begitu kooperatif, pembunuhan pertamaku tidak akan berhasil, apalagi percobaan lainnya. Kamu huk. Mendengar ini, Kito sia, yang sudah terluka parah, mau tidak mau memuntahkan seteguk darah lagi, yang sangat menganggu. Namun, Kito sia juga menyadari bahwa tanpa kerjasamanya sendiri, Stefan Jiang tidak akan pernah mencapai hasil seperti itu. Tapi dia memikirkannya dengan hati-hati, dan sepertinya bahkan jika dia bisa memulai dari awal lagi, dia masih akan jatuh ke dalam perangkapnya. Faktanya, anak di depannya menghitung semuanya dengan terlalu akurat. Tidak, dengan kultifasimu, mustahil untuk menahan seranganku. Kito sis tergeletak di tanah, menutupi lukanya dan menatap Stefan Jiang dengan bingung. Dia mengertakkan gigi dan berkata, Untuk mencegahmu berbuat curang, aku juga telah melakukan serangan terakhir pada anggota tubuhmu dan dantian milikmu. Wos! Di tengah kata-kata Kito sia, Stefan Jiang tiba-tiba melangkah maju, dan pedang yucang di tangannya menembus lautan ki di dantian milik Kito sia tanpa ragu-ragu. Ak, kamu kejam sekali, kamu pasti akan mati. Saat Kito sia membuka mulutnya untuk mengutuk, Stefan Jiang sekali lagi memutuskan urat tangan dan kaki Kito sia, bahkan memutuskan tulang pinggangnya sebelum akhirnya berhenti. Kamu terlalu kuat, dan kamu bahkan memiliki dua nyawa. Aneh sekali. Stefan Jiang berjongkok di depan Kito sia dan berkata dengan senyuman di wajahnya, akan lebih aman jika menghancurkanmu sepenuhnya. Dan kita bisa berbicara dengan baik sekarang. Kito sia, yang terbaring dalam genangan darah, menatap putus asa ke arah Stefan Jiang, yang tampaknya tidak berbahaya, tetapi sebenarnya sangat licik dan kejam. Awalnya, Kito sia ingin mengambil nafas, lalu menggunakan kekuatan terakhirnya untuk menghancurkan diri sendiri sebelum jiwanya menghilang, dan berusaha untuk mati bersama Stefan Jiang. Tapi Kito sia tidak menyangka Stefan Jiang begitu kejam, tidak hanya menghancurkan dan Tian, tapi juga mematahkan anggota badan dan tulangnya. Hari ini, Kito sia telah sepenuhnya dimusnahkan bahkan jika dia bisa menyelamatkan hidupnya sekarang, dia akan menjadi orang tidak berguna yang lebih buruk dari orang biasa. Ini adalah definisi kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Jangan melihatku seperti itu kamu awalnya ingin membunuhku, jadi apapun yang aku lakukan kepadamu ini adalah hal wajar. Menghadapi tatapan mata Kito sia yang sangat penuh kebencian, Stefan Jiang berkata dengan tenang, terlebih lagi, kamu juga telah menggunakan berbagai metode untuk menyiksaku sebelumnya, membuat hidupku lebih buruk daripada kematian. Aku hanya memperlakukan orang lain dengan cara yang sama. Kamu, bagaimana kamu melakukan itu? Kito sia terlalu malas untuk berdebat dengan Stefan Jiang tentang hal-hal yang tidak berguna, dia hanya ingin tahu bagaimana Stefan Jiang menahan serangannya dan menunjukkan penampilan yang menipunya. Sebenarnya sangat sederhana. Kekuatan tubuhku jauh melebihi imajinasimu. Tampaknya bahkan lebih kuat dari tubuhmu pada alam pembangunan pondasi. Stefan Jiang menjawab sambil tersenyum, jika kamu pernah menggunakan satu serangan untuk menargetkanku sebelumnya, maka aku pasti akan kehilangan kemampuan untuk bergerak bahkan jika aku tidak mati. Tapi serangan jarak jauhmu, meski kuat, masih dalam jangkauan daya tahan tubuhku, dan aku tidak terluka. Kamu juga memiliki perawakan yang istimewa. Kito sia tertegun sejenak, lalu menggelengkan kepalanya kuat-kuat, Tidak mungkin, aku dengan jelas melihat paha belakangmu dihancurkan oleh ku, dan daging serta darah yang kamu keluarkan. Apakah ini yang kamu bicarakan? Sebelum Kito sia selesai berbicara, Stefan Jiang membuat gerakan santai, dan dua paha berdarah muncul di depan Kito sia. Urat di kaki kanannya tiba-tiba terputus, itulah yang dilihat Kito sia tadi. Sementara lokasi luka di kaki yang lain terlihat seperti bekas gigitan. Alasan mengapa Stefan Jiang memuntahkan darah adalah karena dia menahan daging dan darah salah satu kakinya di mulutnya ketika dia dibom, jika tidak, darahnya akan berwarna emas. Ketika Kito sia menyelesaikan serangannya, Stefan Jiang memanfaatkan salju yang beterbangan untuk berbalik dan memasukkan kakinya ke dalam salju. Pada saat yang sama, dia mematahkan urat dari kaki lainnya yang patah dan meletakkannya di bawahnya. Karena Kito sia berada lebih dari 10 meter dari Stefan Jiang pada saat itu, dia tidak memperhatikan gerakan kecil Stefan Jiang. Ketika dia mendekat, semuanya terlihat sempumah. Kamu benar-benar hanya berpura-pura sepanjang waktu. Melihat pemandangan ini, mata Kito sia membelalak kaget, kamu terlalu licik dan menakutkan. Kito sia sudah menyadari kelicikan dan niat jahat Stefan Jiang, namun kini dia menyadari bahwa dia masih meremehkan kelicikan Stefan Jiang. Seorang petarung tidak akan pernah bosan dengan tipu daya menghadapi orang kuat sepertimu yang jauh lebih kuat dariku, jika aku tidak menggunakan kelicikan, maka 10 nyawaku tidak akan cukup untuk membuatku bertahan hidup. Stefan Jiang menyingkirkan kaki yang patah itu dan menjawab dengan senyuman, tetapi dia merasa bahagia di dalam hatinya. Untungnya, ketika aku menghancurkan mayat-mayat itu sebelumnya, aku sengaja meninggalkan kaki saudara perempuan keluarga Ian yang patah untuk membuktikan kepada hewan-hewan di vila bahwa aku telah membunuh mereka. Kalau tidak, aku bahkan tidak akan bisa mengeluarkan seteguk darah pun. Penyihir tua ini benar-benar tidak akan bisa menerima umpan dengan mudah. Aku tidak menyangka kalau saudara perempuan kami yang begitu kuat pada akhirnya akan dikalahkan dengan cara yang licik. Meskipun aku merasa tidak puas, aku tetap harus mengakui kekalahan. Kitosia menggelengkan kepalanya dengan getir dan berkata dengan menyesal, ini salahku, kalau saja aku bermoral dan bisa mengendalikan nafsu, aku dan adikku tidak akan berakhir seperti ini. Aku benar-benar menyesal. Sudah terlambat bagimu untuk menyesalinya. Stefan Jiang mengerutkan bibirnya dan bertanya, aku penasaran dengan apa yang terjadi dengan tubuhmu. Masuk akal bahwa setelah menderita luka serius sebelumnya, bahkan jika kamu memiliki kepribadian ganda, kamu tidak dapat mengimbangi luka fisik yang parah. Tapi kamu memiliki dua nyawa. Mengapa demikian? Mengapa aku harus memuaskan rasa penasaranmu? Kitosia mengertakkan gigi dan meraung, situasi sudah sejauh ini, aku mengaku kalah, jadi kamu bisa membunuh atau memenggal kepalaku sesukamu, tapi sekte suci tidak akan pernah melepaskanmu, kau. Kalau begitu, matilah. Sebelum Kitosia selesai berbicara, Stefan Jiang menikam Kitosia di bagian keningnya dengan pedangnya tanpa ragu-ragu, benar-benar menghancurkan jiwanya yang terluka. Tanpa diduga, Stefan Jiang bertindak bertentangan dengan akal sehat dan mengambil tindakan segera setelah diperintahkan, Kitosia menatap dengan tidak percaya dan matanya masih terbuka. Chapter 788 Apakah tidak ada yang mengkhawatirkan matiku? Seperti kata pepatah, lebih baik hidup sengsara daripada mati dengan mulia. Bahkan jika dia tahu bahwa dia akan menjadi orang yang cacat di masa depan, Kitosia tidak ingin mati begitu saja. Alasan Kitosi menyebut sekte suci adalah karena dia berharap Stefan Jiang akan menjadi takut dan menyelamatkan nyawanya. Namun dia tidak pernah membayangkan bahwa sampai kematiannya, Stefan Jiang tidak mengikuti aturan sama sekali dan langsung membunuh lawannya jika Dia tidak setuju dengannya. Ini sangat tidak sesuai dengan etika bela diri. Setelah memastikan bahwa dia telah memusnahkan jiwa Kitosia dengan satu serangan pedangnya, Stefan Jiang jatuh ke tanah dan terengah-engah. Kitosia mengira Stefan Jiang membunuh dengan tegas, tetapi kenyataannya Stefan Jiang juga telah menghabiskan banyak tenaga sehingga hampir kehabisan seluruh tenaganya. Stefan Jiang melukai Kitosia dengan menyamar untuk menyerang secara tak terduga, karena dia takut Kitosia akan memberikan serangan balasan yang mungkin akan menghancurkannya. Bahkan jika Kitosia menjadi cacat, dia tetaplah orang kuat sejati dalam alam pembangunan fondasi. Stefan Jiang tidak berani bertaruh bahwa lawannya tidak memiliki cara balas yang kuat. Jika Kitosia tidak mau bekerja sama dan memberi tahu Stefan Jiang apa yang dia butuhkan, maka Stefan Jiang akan membunuhnya dengan tegas. Petarung dalam alam pembangunan fondasi. Stefan Jiang, yang berkulit hitam dan dalam kondisi menyedihkan, sedang berbaring di atas salju, memandangi tubuh Kitosia. Dia tidak tahu apakah harus menangis atau tertawa, aku tidak menyangka hal ini bisa terjadi, aku yang hanyalah seorang pemula di alam pengumpulan Ki, benar-benar berhasil membunuh petarung di alam pendirian fondasi, dan terlebih lagi petarung ini adalah orang aneh dengan dua nyawa. Sepertinya tidak ada yang akan mempercayaiku jika aku mengatakan ini. Aku saja merasa seperti sedang bermimpi. Stefan Jiang menopang tubuhnya dan bermeditasi dengan cara bersila untuk mendapatkan kembali kekuatannya. Meski Stefan Jiang hanya melakukan tindakan tiga kali dari awal hingga akhir. Dalam serangan pertama, Stefan Jiang menghancurkan jiwa saudara perempuan Kitosia hanya dengan satu pedang. Pada serangan kedua, Stefan Jiang langsung melukai parah tubuh Kitosia. Ketiga kalinya Stefan Jiang benar-benar mengakhiri hidup Kitosia. Bahkan jika dia mengalahkan orang luar sampai mati, mustahil untuk percaya bahwa Stefan Jiang bisa membunuh monster seperti Kitosia yang kembar dalam satu tubuh hanya dengan tiga gerakan. Faktanya, Stefan Jiang mampu mencapai rekor seperti itu. Meskipun faktor kebetulan juga memainkan peran yang besar, dia sendiri juga mengalami tekanan yang tak terbayangkan dan menghabiskan kekuatan fisiknya. Pedang pertama yang membunuh kakak perempuan Kitosia telah menguras seluruh kekuatannya, dan kemudian dia harus menahan serangan energi dari alam semesta dan serangan langsung dari lima helai daun. Sekalipun kekuatan fisik Stefan Jiang luar biasa, tetap saja tidak nyaman menahan begitu banyak serangan. Untungnya, Kitosia memang tidak berniat untuk membunuh Stefan Jiang pada saat itu juga, jadi serangan yang dia gunakan dengan daun tersebut tidak terlalu kuat. Jika tidak, bahkan jika Stefan Jiang selamat, efek samping pada tubuhnya akan membuatnya tidak berdaya. Ini juga merupakan alasan utama mengapa pedang pertama Stefan Jiang membunuh kakaknya dalam sekejap, namun setelah pedang kedua berhasil, adiknya masih bisa hidup lama, dan Stefan Jiang membutuhkan serangan ketiga untuk membunuhnya. Serangan Stefan Jiang selanjutnya menjadi lebih lemah. Rasanya begitu menyenangkan menjadi orang yang licik. Setelah mengatur nafasnya, Stefan Jiang menghembuskan nafas dari udara keruh. Dengan tingkat kultifasinya, bahkan jika Kitosia berdiri diam dan membiarkannya menyerang dengan seluruh kekuatannya, dia tidak akan dapat menyebabkan kerusakan besar padanya. Namun kini, Stefan Jiang membunuh dua nyawa Kitosia dengan kejam, hanya dengan mengandalkan tipu muslihat. Namun, Stefan Jiang juga penuh ketakutan saat ini, karena kejadian itu juga terlalu berbahaya. Serangan diam-diam pertama adalah murni kebetulan, tidak ada yang perlu dikatakan tentang hal itu. Namun dalam serangan diam-diam kedua, setiap langkah yang diambil Stefan Jiang seperti berjalan di atas es tipis. Baik itu menahan serangan besar-besaran atau berpura-pura terluka dan menunjukkan bahwa seluruh dantian dan anggota tubuhnya rusak, setiap detailnya, jika ada celah yang terbuka, dengan gaya hati-hati Kitosia, dia tidak mungkin tertipu. Maka nasib Stefan Jiang adalah kematian atau hidup akan lebih buruk dari kematian. Tapi bagaimanapun, akhirnya aku berhasil menyingkirkan monster tua ini. Setelah mendapatkan kembali kekuatannya, Stefan Jiang menopang dirinya dan memandangi tubuh yang sudah dingin itu dengan ketakutan, jika orang aneh ini diizinkan memasuki vila, bahkan Niro pun mungkin bukan lawannya. Bagaimanapun, benda ini memiliki dua nyawa, terlalu aneh. Dia hanya akan jatuh cinta pada orang lemah sepertiku karena dia meremehkan musuh dan ceroboh. Tapi akan sangat sulit bagi orang kuat di level yang sama untuk berkomplot melawannya. Stefan Jiang mengangkat tangannya untuk memanggil api spiritual, bersiap untuk menghancurkan tubuh itu dan menghilangkan jejak, tetapi kemudian dia menyingkirkan api spiritual, memasukkan tubuh Kitosia ke dalam cincin bermotif naga, dan berjalan menuju vila. Di Gunung Longkuan, Henson New, Noel Duan dan yang lainnya berkumpul di ruang catur dan kartu. Beberapa orang khawatir tentang keselamatan Stefan Jiang dan ingin keluar untuk menanyakan situasi atau meminta nasihat leluhur. Tapi Nero dan mereka berempat malah bertarung habis-habisan, dan mereka sama sekali tidak peduli dengan urusan Stefan Jiang. Di saat yang sama, mereka juga meminta orang lain untuk tidak mengganggu sesi latihan Stefan Jiang akibatnya. Sekelompok orang dengan cepat tertarik dengan situasi di meja kartu, dan tidak ada lagi yang memikirkan Stefan Jiang. Aku menang lagi, bayar. Bayar. Danny, yang memiliki tumpukan chip di sebelahnya, mendorong kartu di depannya dan mengulurkan tangan ketiga orang lainnya dengan penuh semangat. Apa-apaan ini, aku sangat beruntung sebelumnya, kenapa situasinya berbalik dalam sekejap mata. Dengan wajah gelap, Nero mengeluarkan uangnya dan menatap tajam ke arah semua orang, kamu semua yang merusak keberuntunganku. Aku jadi tidak menang lagi sejak kalian masuk. Sudahlah, kalah atau menang bukanlah masalah besar, yang penting adalah etika bermain kartu. Aaron Wu menghiburnya dengan senyuman dan melihat keluar jendela, sudah tepat empat putaran, ayo istirahat. Stefan Jiang sudah lama pergi dan belum kembali. Pasti ada sesuatu yang tidak beres. Ayo istirahat. Sudah hampir waktunya untuk pergi melihat keadaan Stefan Jiang. Walis Dongfang meregangkan lehernya dan berkata dengan nada menghina, Stefan Jiang membutuhkan waktu lama untuk berurusan dengan saudari perempuan keluarga Yan. Tampaknya dia belum banyak berkembang setelah menelan lima ahli alam bawaan benar-benar sia-sia. Tidak, aku hampir kehilangan celanaku. Kita harus bertarung empat kali lagi. Niro berteriak dengan marah, tentang Stefan Jiang. Aku tahu betul bagaimana kekuatan saudari perempuan dari keluarga Yan. Stefan Jiang tidak memiliki tantangan sama sekali dalam menghadapi mereka. Kita seharusnya tidak perlu mengkhawatirkannya sama sekali. Kau memang tidak menggunakan celana dari awal, kenapa harus khawatir akan kehilangan celana. Walis Dongfang menggoda dan langsung berdiri, begini saja sekarang, lagi pula sudah hampir waktunya makan siang. Setelah mendengar ini, Danny dan Aaron Wu diam-diam mengacungkan jempol kepada Walis Dongfang. Hanya Walis Dongfang yang berani tidak menaati Niro seperti ini, bahkan Stefan Jiang pun harus memanjakannya ketika berurusan dengan Niro. Tidak, aku masih menunggu uangku kembali. Niro melambaikan tangannya dengan cepat, menyipitkan matanya, dan melepaskan kesadarannya, Stefan Jiang telah kembali, aku sudah bilang tidak perlu khawatir, ayo terus bermain. Kalian semua bajingan yang malah berkumpul di ruang catur dan kartu untuk bersenang-senang, apakah tidak ada yang mengkhawatirkan hidup atau matiku? Pada saat ini, umpatan kemarahan Stefan Jiang tiba-tiba terdengar. Tuan, bos besar, sudah kembali. Mendengar suara Stefan Jiang, Noel Duan, Henson Liu dan yang lainnya segera berlari keluar. Kak Stefan, Kak Stefan, kamu benar-benar mengecewakan kami. Kamu kuat secara fisik dan punya banyak metode. Bahkan jika tingkat kultifasimu bukan di alam bawaan, bagaimana kamu bisa dibuat seperti ini oleh saudari perempuan keluarga Yan? Apakah saudari perempuan keluarga Yan sangat kuat? Dengan kekuatanmu sekarang, kenapa menghadapi dua saudari di alam bawaan seolah-olah begitu sulit? Kemana kekuatan dari lima ahli bawaan yang kamu telan sebelumnya? Ketika Noel Duan dan yang lainnya bergegas ke lobi vila, Nero dan empat orang lainnya datang lebih dulu mengelilingi Stefan Jiang yang sedang duduk di sofa, mengkritik dan memarahinya. Chapter 789 sangat pandai membual. Berisik sekali. Menghadapi pertanyaan membingungkan dari Nero dan yang lainnya, Stefan Jiang tanpa ekspresi melihat ke belakang sofa, meraih tubuh Kitosia dan melemparkannya ke depan semua orang. Dia berpura-pura serius dan berkata, Semua orang diam. Aku akan memainkan peran. Lihatlah ini dengan baik. Apa ini? Melihat Stefan Jiang tiba-tiba membuang mayat monster yang berlumuran darah dan sangat jelek ke tanah, semua orang tampak bingung mereka tidak tahu apa maksudnya. Bukankah Stefan Jiang pergi untuk berurusan dengan saudari perempuan keluarga Yan? Bagaimana bisa dia malah kembali dengan membawa mayat manusia? Dimana saudari perempuan keluarga Yan? Bos besar, kamu terlalu kejam. Saat tidak ada yang bisa bereaksi, Noel Duan tiba-tiba berseru. Ternyata hanya kak Noel yang memahamiku. Stefan Jiang menatap Noel Duan dengan puas. Meskipun pria ini biasanya tidak bisa diandalkan, dia jelas merupakan saudara yang layak dijadikan teman karena dia adalah orang pertama yang mendukungnya saat ini. Meskipun semua orang tahu bahwa kamu masih anak-anak, pasti sangat sulit untuk menahannya, tapi apakah kamu benar-benar harus membuat saudari dari keluarga Yan menjadi seperti ini? Noel Duan berkata sambil menunjukkan ekspresi kesedihan di wajahnya, apakah kamu melakukannya dan menghisapnya pada saat yang bersamaan? Yan. Apakah ini kakaknya atau adiknya? Apakah kamu meniduri yang lain hingga berkeping-keping? Anjing. Stefan Jiang yang mengira Noel Duan ketakutan karena melihat kengerian Kitosia, mau tidak mau mengucapkan kata-kata makian. Jika tubuhnya tidak terlalu lemah sekarang, dia pasti sudah tidak bisa menahan diri untuk tidak memukulinya. Ya Tuhan, mungkinkah ini benar-benar salah satu dari saudari perempuan keluarga Yan? Nikohu tersadar dan memandang Stefan Jiang dengan ragu, Saudaraku, kamu tidak benar-benar menjadi gila dan melakukan ini, bukan? Menyingkirlah. Apakah aku terlihat orang yang seperti itu? Stefan Jiang menatap dan berteriak dengan marah. Semua orang di ruangan itu mengangguk pada saat yang sama, nasib dari para petarung yang telah ditelan oleh Stefan Jiang sebenarnya telah berubah menjadi seperti tidak manusiawi, cukup mirip dengan penampilan Kitosia saat ini. Aku. Sudut mulut Stefan Jiang bergerak-gerak, dan dia mengeluarkan kembali kaki saudari perempuan keluarga Yan yang patah dari belakang sofa, kemudian dia meraung, buka matamu dan lihat dengan jelas, ini baru saudari perempuan dari keluarga Yan. Mesum. Bos besar mesum sekali. Meskipun mereka telah berhubungan S3 kilodetik bersama, sekarang kamu bahkan memotong kaki orang lain. Noel Duan berteriak ngeri, aku tidak menyangka kamu memiliki hobi seperti itu, kamu ternyata adalah seorang pencinta kaki. Diam, atau akulah yang akan menjahit mulutmu. Mengetahui bahwa Noel Duan tidak bisa mengeluarkan gading dari mulutnya. Stefan Jiang menyela dengan marah. Aku telah membunuh saudari perempuan keluarga Yan. Ini adalah bukti yang sengaja aku tinggalkan. Aku bukan orang gila yang tergila-gila dengan kaki. Mayat ini bukan mayat biasa. Pada saat ini, Walis Dongfang, yang sedang berjongkok di tanah untuk memeriksa jenazah, berkata dengan ekspresi serius, kekuatan fisik orang ini semasa hidupnya jauh lebih kuat daripada saat aku berada di puncak. Mungkinkah dia adalah seorang petarung di alam bawaan tahap akhir? Kekuatan fisik ini seharusnya hanya dimiliki oleh mereka yang telah berada di alam pembangunan fondasi. Nero mengerutkan kening dan terus melihat bola bali antara Stefan Jiang dan mayat di hadapannya. Dia tidak tahu dari mana Stefan Jiang mendapatkan mayatnya. Huh. Setelah mendengar kata-kata Nero, semua orang di tempat kejadian menarik nafas dalam-dalam, dan tidak ada yang berani mengatakan apapun lagi. Aaron Wu buru-buru melangkah maju untuk memeriksa, dan kemudian ekspresinya berubah drastis, kekuatan fisik orang ini lebih kuat dari puncak alam bawaan. Dia mungkin benar-benar petarung yang telah berat di alam pembangunan fondasi. Sebagai pemimpin sekte Suande, Aaron Wu melihat mayat petarung di alam pembangun fondasi untuk pertama kali dalam hidupnya. Meskipun ada petarung di alam pembangun fondasi di sekte tersebut, mereka masih hidup. Selama bertahun-tahun, Aaron Wu belum pernah melihat pertarungan hidup dan mati antara leluhurnya dan ahli di alam pembangunan fondasi lainnya, dan dia tidak pernah melihat jenazah semacam itu. Tidak perlu menebak, ini adalah mayat seorang petarung di alam pembangun fondasi sekte suci. Setelah melihat semua orang mengetahui kehebatan mayat itu semasa hidupnya, Stefan Jiang mengangkat kepalanya dengan ekspresi sombong di wajahnya dan kemudian berkata, dia awalnya datang untuk membunuhku, tapi akulah yang berhasil membunuhnya. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di tempat kejadian memandang Stefan Jiang seperti orang idiot. Bos besar, kalau Karnu berbohong, kamu juga harus memiliki batasan, kamu terlalu melewati batas kali ini. Melihat yang lain terdiam, Noel Duan mau tidak mau mengingatkannya, kultivasi dan kekuatan seperti apa yang kamu miliki. Apakah kamu tidak tahu tentang itu? Mungkin kamu bisa membunuh petarung di alam bawaan tahap awal, tapi jika kamu datang ke tahap tengah alam bawaan, mereka bisa mengalahkanmu. Bagaimana mungkin kamu bisa berani mengatakan bahwa kamu membunuh petarung di alam pembangunan fondasi? Aku akan menghajarmu. Stefan Jiang tidak tahan lagi, jadi dia menarik nafas dalam-dalam, berdiri dan bergegas menuju Noel Duan, menindihnya ke tanah dan menghujaninya dengan pukulan yang keras, akibatnya membuat dirinya sendiri kelelahan dan roboh di tanah. Kamu lihat, bahkan tanpa balasan dariku, kamu sudah kelelahan sendiri seperti ini. Noel Duan berbaring di tanah, memegangi kepalanya dengan tangannya, dan memandang Stefan Jiang dengan jijik, jika kamu bisa membunuh petarung di alam pembangunan fondasi, maka aku pasti bisa mengalahkan alam pembentukan inti emas. Stefan Jiang sangat marah, tetapi tubuhnya terlalu lemah dan dia tidak lagi memiliki tenaga lagi walau hanya untuk memberi pelajaran pada Noel Duan. Kak Noel, berhenti bicara. Hanson New segera membantu Stefan Jiang kembali ke sofa dan berkata dengan tegas, aku percaya dengan apa yang dikatakan pria itu. Ternyata Hanson memang sangat baik. Stefan Jiang mengangguk gembira, akhirnya seseorang percaya padanya. Bahkan jika dia mengatakan bahwa matahari itu hitam, aku akan mendukungmu dengan teguh. Hanson New mengangguk dengan tegas. Berarti maksudmu kamu tidak percaya padaku. Stefan Jiang tiba-tiba merasa ingin menangis. Untungnya, dia membawa kembali tubuh Kito Xia. Jika tidak, tanpa bukti, semua orang benar-benar akan mengira dia sedang membual. Ini memang mayat seorang petarung dalam alam pembangunan fondasi. Niro, Walis Dongfang dan Aaron Wu sedang mempelajari mayat itu dan menatap Jiang Seng pada saat yang sama, dari mana kamu mendapatkan mayat seperti ini. Ini benar-benar orang yang kubunuh dengan tanganku sendiri, dan aku bahkan meren bunuhnya dua kali. Stefan Jiang menjawab dengan wajah sedih, dia benar-benar merasa ingin mati. Aku sudah bilang bos besar hanya membual, bagaimana mungkin seseorang bisa dibunuh dua kali. Noel Duan, yang dibantu oleh Agatha Miao, berkata dengan serius. Aku tidak peduli benar atau tidak, ceritakan dulu apa yang sebenarnya terjadi. Walis Dongfang melihat Stefan Jiang dengan rasa ingin tahu, bahkan jika ini adalah jasad yang ditemukan, pasti ada cerita di baliknya, kan? Apa maksudmu jasad yang ditemukan? Dia dibunuh oleh ku. Stefan Jiang mengusap rambutnya yang terbakar emosi. Nama orang ini adalah Kitosia, dia berasal dari Sekte Suci. Kamu bilang dia siapa? Carson Singh dan Maxie, yang berdiri di samping untuk menyaksikan kejadian ini, berseru pada saat yang bersamaan. Kitosia. Stefan Jiang mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Carson Singh dan Maxie, apakah kalian mengenalnya? Ada catatan tentang Kitosia di Persekutuan Wulin. Dikatakan bahwa orang ini baik dan jahat, sangat kuat, dengan setengah rambut putih dan setengah rambut hitam. Carson Singh berjalan menuju mayat itu, menatap rambut mayat itu dengan cermat, dan berkata dengan kaget, ini benar-benar Kitosia dari Sekte Suci. Akhirnya seseorang yang mengetahui kebenarannya. Stefan Jiang menunjuk ke arah Carson Singh dengan penuh semangat, Kitosia adalah seorang petarung yang dikirim oleh Sekte Suci untuk membunuhku. Jika aku tidak membunuhnya, apakah menurut kalian dia akan menjadi seperti ini dengan sendirinya? Lagi pula, aku bahkan tidak tahu siapa Kitosia sebelumnya, jadi aku tidak bisa berbohong meski aku mau, kan? Chapter 790 Asal Usul Kitosia Tidak mungkin kau bisa membunuh Kitosia. Menghadapi pengakuan diri Stefan Jiang, Carson Singh berkata dengan nada serius, Kitosia adalah mentor dari Master Sekte-Sekte Suci saat ini. Dia telah berkultivasi hingga tahap tengah alam pembangunan fondasi beberapa tahun yang lalu, dan dia sangat berbakat, baik dari segi kekuatan maupun kultivasi, kecepatan kultivasinya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan orang dengan level yang sama, dan kemungkinan besar sudah menembus tahap akhir alam pembangunan fondasi. Bahkan jika dia berdindiam dan membiarkanmu membunuhnya, dengan kekuatanmu saat ini, kamu tidak akan bisa menyakitinya sama sekali. Sama sekali tidak mungkin dia akan mati di tanganmu. Tahap pertengahan, tahap akhir. Dia begitu kuat. Mendengar ini, Stefan Jiang juga tercengang, dan merasa ngeri untuk beberapa saat, fakta bahwa aku dapat membunuh makhluk setingkat ini bahkan lebih buruk daripada keberuntungan memenangkan lotre berturut-turut. Dia hanya tahu bahwa Kitosia sedang dalam tahap pembangunan fondasi, tetapi dia tidak menyangka ternyata dia sekuat itu. Jika dia tahu Kitosia sangat menakutkan, maka Stefan Jiang mungkin tidak memiliki keberanian dan tekat untuk melakukan pembunuhan yang begitu sempurna terhadapnya. Tekanannya akan terlalu besar. Untuk sesaat, Stefan Jiang ragu apakah dia benar-benar membunuh Kitosia atau belum. Itu adalah tahap pertengahan alam pembangunan fondasi, dan bahkan mungkin mencapai tahap akhir alam pembangunan fondasi. Aaron Wu, yang sedang berjongkok di samping mayat itu, tidak berkata apa-apa, dia mengangkat kepalanya dan saling memandang dengan kedua putranya, menunjukkan ekspresi pengertian pada saat yang bersamaan. Setelah mengetahui bahwa kekuatan Kitosia sangat menakutkan, Aaron Wu dan putranya tidak percaya bahwa Stefan Jiang dapat membunuhnya, tetapi mereka juga memikirkan seberapa kuat makhluk luar biasa di belakang Stefan Jiang. Tidak perlu dikatakan lagi, hanya dengan Dewa Pedang King Feng itu sendiri sudah sepenuhnya mampu untuk dengan mudah mengalahkan Kitosia. Dan benar saja, Kitosia mati di bawah pedang itu, semuanya jadi masuk akal. Pada titik ini, tidak ada seorang pun di tim Stefan Jiang yang percaya bahwa Kitosia dibunuh oleh Stefan Jiang, perbedaan kekuatannya terlalu besar. Jelas dialah yang membunuh Kitosia, tapi tidak ada yang percaya padanya, hingga membuat Stefan Jiang hampir mati karena frustasi. Stefan Jiang awalnya ingin menamarkan penampilannya, tapi entah kenapa dia malah terlihat bodoh di mata semua orang. Seperti yang kamu katakan, aku juga mulai meragukan diriku sendiri. Stefan Jiang menghela nafas dan berkata tanpa daya, tapi masalahnya, akulah yang benar-benar membunuh Kitosial beginilah ceritanya. Stefan Jiang sudah tidak ingin memamerkan kisahnya secara detail, sekarang dia hanya ingin membuktikan bahwa dia tidak berbohong dan membuat semua orang mempercayainya. Jika itu orang luar, lupakan saja, tetapi jika Stefan Jiang bahkan tidak percaya pada orang-orangnya sendiri, bagaimana dia bisa memimpin tim ini di masa depan. Itulah yang terjadi. Percaya atau tidak, aku membunuh Kitosia dua kali. Stefan Jiang terduduk di sofa dan menyerah untuk berjuang, terserah apakah mereka percaya atau tidak, kan? Setelah mendengarkan cerita Stefan Jiang, semua yang hadir terdiam. Meskipun apa yang dikatakan Stefan Jiang sangat aneh dan sulit dipercaya, namun masih masuk akal di luar dugaan tetapi masuk akal. Bahkan Noel Duan, yang memiliki sirkuit otak yang tidak normal, tidak dapat menemukan kata-kata untuk dibantah untuk sementara waktu. Bos besar, semua yang kamu katakan didasarkan pada asumsi bahwa Kitosia adalah wanita yang sangat bernafsu. Setelah hening lama, Noel Duan bertanya dengan lemah, tetapi apakah benar ada orang di dunia ini yang begitu bejat? Pokoknya, semua yang aku katakan itu benar. Percaya atau tidak, itu terserah kalian. Stefan Jiang terlalu malas untuk memperhatikan Noel Duan dan dia mengambil sikap apatis. Jika itu orang lain, maka aku juga meragukan keaslian perkataan Stefan Jiang. Pada saat ini, Maksie berkata dengan santai, tetapi jika kamu berbicara tentang Kitosia, dia benar-benar telah menjadi begitu bejat sehingga dia terjebak dalam permainan. Stefan Jiang, itu masuk akal. Um, mendengar ini, mata Stefan Jiang berbinar dan dia segera duduk tegak, melihat reaksi Kak Sie sebelumnya, sepertinya kamu juga mengetahui tentang Kitosia ini. Apakah kamu percaya dengan apa yang aku katakan? 80%-nya benar. Orang bernarna Maksie itu mengangguk, dengan sedikit rasa jijik berkata, Kitosia jauh lebih mengerikan dan memalukan dari yang dicatat oleh publik persekutuan Wulin. Dunia hanya mengetahui sebagian kecil tentangnya. Ayah kandung Kitosia berasal dari Kuil Onmio di negara Kepulauan. Dia adalah iblis Hermaphrodit dengan darah jahat. Ibu Kitosia adalah orang dari negara Hua. Setelah dihina oleh iblis, dia melahirkan Kitosia di stasiun kenyamanan militer. Kitosia juga mewarisi garis keturunan iblis, tapi dia bukanlah Hermaphrodit melainkan saudara kembar, dengan dua jiwa mandiri dalam satu tubuh. Karena dia dilahirkan di lingkungan seperti itu, Kitosia menjadi wanita penghibur di usia yang sangat muda dan digunakan sebagai alat untuk melampiaskan amarahnya oleh para binatang buas di negara pulau itu. Menurut cerita Kitosia setelah dia diselamatkan, selama dia diperkosa oleh binatang buas di negara pulau, saudara perempuannya mengendalikan tubuhnya dan menanggung penghinaan setiap saat, sementara jiwanya selalu dilindungi dan dia tetap murni dari awal sampai akhir. Kemudian, orang-orang dari sekte suci mengetahui bahwa Kitosia memiliki fisik yang istimewa dan bakat yang baik, jadi mereka mengabaikan darah iblis di tubuhnya dan membawanya ke sekte mereka dan melatihnya dengan hati-hati. Mungkin karena pengalaman masa kecil yang tak tertahankan itulah jiwa saudari di tubuh Kitosia dengan gila-gilaan membalas laki-laki setelah mendapatkan kekuatan. Mungkin juga dia memiliki darah iblis dari negara semenanjung yang mengalir di tubuhnya. Sehingga dia secara alami penuh dengan nafsu. Selain itu, dia telah dihina oleh binatang buas yang tak terhitung jumlahnya, yang membuatnya secara psikologis terobsesi untuk berhubungan seks dengan pria. Singkatnya, Kitosia pernah dengan kejam memburu para pemuda di suatu tahap tertentu, dan tidak pernah meninggalkan korbannya dengan selamat. Kemudian, seseorang mencoba membunuhnya, tetapi manajemen senior sekte suci lah yang turun tangan secara langsung untuk menyelamatkan nyawanya. Beginilah cara dunia mengenal Kitosia. Alasan mengapa dua jiwa dalam tubuh Kitosia memiliki kepribadian yang sangat bertolak belakang justru karena kejadian masa lalu tak tertahankan yang dia alami sejak kecil. Alasan mengapa adik perempuan menjadi begitu bejat adalah karena saat dia masih kecil, dia menanggung penyiksaan dari binatang-binatang dari negara pulau itu untuk melindungi kakaknya. Sehingga setelah mendapatkan kekuatan, adiknya ini membalas dendam pada semua pria dengan cara itu, dan seiring waktu dia mengembangkan karakter yang sangat bernafsu. Tapi jiwa adiknya selalu suci dan murni, dia tahu kenapa adiknya menjadi seperti itu, dan dia sangat merasa bersalah padanya, jadi dia memaklumi dan membiarkan kelakuan buruk adiknya. Seseorang hanya bisa mengatakan bahwa orang yang dibenci seringkali memiliki keadaan yang menyedihkan. Kak Sye, siapa kamu sebenarnya? Setelah mendengarkan cerita Maksie, Carson Singh bertanya dengan heran, tidak ada catatan tentang Kitosia sebelum dia menjadi terkenal di persekutuan Wulin kita. Bagaimana kamu bisa mengetahui detail seperti itu? Aku hanya mengetahui beberapa hal yang berkaitan dengan periode perang nasional. Maksie tersenyum, tanpa menjelaskan secara detail, dan menoleh ke arah Stefan Jiang, saudara Jiang dapat memahami kelemahan kepribadian yang sangat penuh nafsu dari adik perempuan Kitosia. Menurut apa yang kamu katakan sebelumnya, sangat mungkin untuk membunuhnya. Ini baru namanya sahabat sejati. Mendengar ini, Stefan Jiang hampir menangis. Rasanya sangat frustasi karena tidak ada yang percaya pada prestasinya. Kini ketidakadilan tersebut akhirnya terungkap, dan seseorang bisa percayanya. Tepat ketika Stefan Jiang merasa lega, Kak Noel berbicara lagi.